Intro Om Swastiastu Om Swastiastu Selamat pagi Pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Senang sekali sore hari ini Saya Madi Sekeren Karang kembali hadir dalam Dialog Harmony Bali Ya Pemirsa, khususnya bagi Anda Pasangan suami istri Pasangan yang sudah cukup lama Menjalani rumah tangga Tetapi belum juga Mempunyai keturunan atau Bisa dikatakan Memiliki momongan Nah ini topik kita pada sore hari ini Sangat tepat sekali bagi Anda Yang mengalami masalah seperti itu Bagaimana teknologi terkini Bayi tabung atau IVF atau In vitro fertilization tentunya Nah itu dia yang akan kita bahas Pada sore hari ini Sudah hadir Dr. Anam Swasti ke SP DOG Sub-Specialist Fair Beliau adalah ketua tim IVF Grahat Tunjung Prop Ngura Om Swastiastu dokter Om Swastiastu Sehat selamat Sehat Selamat sore Pemirsa Bali TV Dimanapun Mbak Berada ya Hari ini kita bertemu kembali Dalam suatu kesempatan Betul sekali dok Kalau kita berbicara tentang Banyak sekali juga pasangan-pasangan Yang kalau kita berbicara Sudah cukup lama Membina rumah tangga Kemudian belum juga Memiliki momongan Banyak cara yang sudah Dilakukan Nah termasuk juga Hari ini kita akan Membahas tentang Teknologi bayi tabung Sebenarnya Kenapa sih dok Perlu bayi tabung itu sendiri Dok Iya terima kasih Kadang-kadang pernah yang baik Juga demikian Pemirsa Bali TV Kalau kita ngomongin Penduduk kita kan Cukup banyak ya Walaupun banyak Tetapi jangan lupa Bahwa Di antara jumlah penduduk Yang hampir 200 juta lebih Ada di antara Pasangan subur Kita Yang menderita Karena itu Kalau kita lihat Angkanya 10-15% Di antara pasangan Usaha subur itu Menderita Setelah mereka melakukan Hubungan seksual Secara harmonis Setahun Tanpa pelindungan Kontrasepsi Sentunya Kita sebut Invertil Nah mereka inilah Yang kadang-kadang Perlu dibantu Kalau kita angkakan Kalau di Bali saja Secara sekarang Sama teman-teman Pemirsa Bali TV Itu ada 618 ribu push Ya di Bali Di Bali Angka yang cukup Tinggi juga ya dok Ya pasangan usah subur Kalau kita angkakan Mereka invertil Adalah sekitar 10-15% Kalau ada 6 orang Satu di antaranya Satu sampai Delapan Kemungkinan adalah Menderita Ketidakseburan Jadi angka ini Cukup besar Nah Walaupun demikian Ya Kadang-kadang Tidak semua dari mereka Kadang-kadang bisa ikut Tentang Ke bayi tabung Yang kita akan Bicarakan ini Karena biasanya 3% saja Membutuhkan bayi tabung Nah cuman Biasanya Satu persen Di antaranya Baru sampai Ke klinik bayi tabung Dengan berbagai alasan Salah satu Biaya Kemudian akses Dan lain sebagainya Ya Nah kita sebenarnya Di Bali sangat bersyukur Dengan pulau yang Kecil ya Kemudian Klinik bayi tabung Lumayan banyak Dan salah satu Kami dari Rumah sakit Prop murah Tentunya Ya Itu yang Membantu Masyarakat kita Nah kalau kita angkakan Di dunia Kalau itu Antara 48 Sampai 75 juta Orang yang Menderita Membelukan IVF ini Nah kemudian Kalau di Indonesia Rata-rata hampir 8 juta Itu Jadi cukup besar rangkanya Nah Kalau kita Ngomongin tentang Ketidaksuburan Ya Itu ada Dua hal Ya Satu Kenapa orang Tidaksubur Atau invertil Ya Nah itu ada Karena berbagai penyakit Nah Nah tetapi Begitu orang tidak subur Akan juga menyebabkan penyakit Karena ketidaksuburan itu bukan hanya Penyakit tidak punya anak Ya Dalam tanda kutip Ya Melainkan banyak Hal-hal lain Ya Ada kegemukan Ya Ada kemudian Jerawat yang berlebih Ya Kita harus berkolaborasi dengan Teman-teman dari Klinik Dari Maksud saya Spesialis kulit dan kelamin Dan lain sebagainya Kemudian Dengan gemuk Dengan DM Dan sebagainya Kita juga harus berkolaborasi dengan Penyakit-penyakit dalam Dan lain sebagainya Nah kemudian Pada hal-hal tertentu Kadang-kadang harus berkolaborasi dengan Berapa teman-teman yang Tidaknya jiwa Oh Ya betul Ya karena Ketika Salah satu penyebab Daripada Ketidak Suburan Ya memang Salah satu Ada kecemasan Dan lain sebagainya Stres Karena kita tahu Dengan stres Ada perubahan hormonal Di dalam tubuh Yang menyebabkan dia terbalik Sehingga Kesuburan tidak terjadi Karena untuk wanita Khususnya Untuk terdainya Kesuburan itu Dipengaruhi oleh Mekanisme mempan balik Yaitu antara otak kita Telur dan Indometrium Atau rahim Demikian juga Pria Ya untuk Pria untuk Menghasilkan sperma yang baik Dia juga membutuhkan Hormon dari otak Yaitu EPSA Nah setelah Hormon EPSA Yang dibekerja Baru Sperma itu akan terbentuk Baru Hire menghasilkan hormon Yaitu salah satu Testosteron Nah pada Kadang-kadang itu Kalau overstress Dan sebagainya Kalau dia Kemampuan Pengandilan stresnya Tidak mampu Nah itu yang Hire menyebabkan masalah Walaupun Sebenarnya Kita paham Hidup itu perlu stres Karena kalau tidak stres Hidup itu Terlalu Melayang Jadi hidup itu Seperti flat Kayak TV ya Betul Kalau dulu kan agak cembul Sekarang semua flat Oke Dok berarti ada yang perlu kita ketahui Ketika setelah setahun membina rumah tangga Belum juga mempunyai Momongan Keturunan Seperti itu Belum juga menunjukkan kehamilan Itulah yang harus menjadi Aware Awareness Bagi pasangan tersebut Ya betul Jadi yang kita sebut Definisi invertil Adalah mereka yang setahun Setelah melakukan hubungan seksual Yang setelah harmonis Teratur Nah itu tidak juga mendapatkan Ngomongan Nah itu yang kita sebut invertil Nah memang Konson kita lebih tinggi Pada mereka yang berumur Sekarang Ya Jadi kalau pasangan Muanya sekarang Dengan zaman sekarang ini kan Menikah lama Ya Karena Angka total fertility rate Kita menurun loh Artinya gini Orang yang Ingin atau mampu Punya anak sekarang itu Menurun Kalau dulu kan banyak-banyak punya anak Makanya kita ada 4 anak Ya dan lain sebagainya Sekarang di Bali sendiri Total fertility rate Namanya Itu 2,604 Artinya Satu pasangan keluarga Anaknya rata-rata 2 sekarang Ya 2,64 Ya Kalau di Beberapa kota besar Jakarta Surabaya Dan Solo itu Sudah menurun 1,7 Jadi hampir 1,7 Dalam satu keluarga Sudah kurang dari 2 Nah Ya karena memang Dengan kehidupan ekonomi Dengan segala macam Kehidupan sekarang Memang Keinginan beberapa pasangan Sudah menurun Untuk punya anak Jadi Pantesan aja ya Jarang sekali kita menemukan Ada yang namanya Nyoman dan Ketut ya Akhir-akhir ini Makanya orang Bali harus punya Namanya 22 Yaitu Putu Nyoman Putu Nyoman Ya Pade Ketut Sehingga tetap namanya 4 Nah ini yang perlu diketahui Jadi usia juga berpengaruh terhadap Ketika seseorang Atau pasangan itu Melakukan Bayi tabung Sangat Pemirsa Bali TV Yang tidak bisa kendalikan Sesungguhnya usia Kalau kita bicara wanita Usia reproduk 100% namanya Yaitu 20-30 tahun Itu 100% Usia reproduknya Kemampuan untuk hamilnya Begitu meningkat Di dalam tubuh wanita itu Kalau saya cerita bahwa Ketika bayi Cadangan telurnya Paling banyak Ya waktu itu lahir 1,2 juta Ya Nah begitu akhir balik Ya sekitar Rumur Di atas 8 tahun Sampai 14 itu menurun Nah akhirnya sisa Masih sisa itu sekitar 300-500 ribu Nah telurnya ini akan keluar Setiap bulan Sekitar 1000 Nah itu Nah setelah 30 Keluarnya Atau kerusakan Setelur itu semakin banyak Nah kita harap Wanita itu hamil Di bawah 35 Nah begitu ke atas Daripada ini Jumlah cadangan telurnya menurun Kualitas telurnya menurun Ya kemudian Kemampuan hamilnya menurun Karena berbagai beberapa hal Muanya Penyakit pembeluh darah Muanya sudah mulai meningkat Sehingga komponen-komponen Yang menyuplai Pembeluh darah Untuk Tempatnya Hamil Di dalam rahim Juga berkurang Nah juga Kita sudah dibayangin Oleh beberapa penyakit genetik Oke Nah oleh karena itu Hamil di usia 2 Sangat menurun Apalagi kalau di atas 40 Di atas 40 sudah menurun Ya satu Sampai 5 persen Kemampuan hamilnya Jadi semakin berumur Semakin menurun Karena cadangan telur menurun Kemudian juga Kualitas telurnya juga menurun Begitu juga pria Iya Begitu juga pria Berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami Lain akan kami buka di 0361-894-8400 Dan juga di 0361-894-8401 Mungkin Anda mempunyai Permasalahan Seperti yang akan kita bahas Atau mungkin Masih ada hubungannya Dengan topik kita pada sore hari ini Silakan Anda bisa menghubungi kami Dan Dr. Anam Swardika Akan memberikan solusi Yang terbaik bagi Anda Kami akan kembali Saat lagi Baik, terima kasih Anda yang Baru saja bergabung bersama kami Di Harmony Bali Bagaimana teknologi terkini Bayi tabung Atau IFLVF Atau In-Evitro Fertilization Dan masih bersama Dr. Anam Swardika SPUG Beliau adalah ketua tim IVF Gerahat Tunjung Prop Murah Tentunya silakan Anda yang ingin bergabung Bersama kami Lain sudah kami buka Di 0361 894 8400 Dan juga di 0361 898 8401 Nah ini yang menarik sekali Di Rumah Sakit Prop Murah pun Sudah ada klinik Gerahat Tunjung Seperti Atau IVF Gerahat Tunjung ini sendiri Bisa diceritakan seperti apa sih Dokter? Siap Pemirsa Boli TV ya Kami sebenarnya Hadir Dengan bangga Artinya gini Mungkin pemirsa tahu bahwa Bayi tabung pertama itu 1978 Dengan lahirnya Louis Brown Di Inggris Nah kemudian di Indonesia Itu Senar-senar kami Di harapan kita Sudah melahirkan bayi pertama Di tahun 88 Kemudian kami di Gerahat Tunjung Ya dulu bernama Sanglah ya Di 2001 Yaitu 7 pionir bayi tabung di Indonesia Ya kita termasuk 7 pionir di Indonesia Ya 2001 berdiri Kemudian 2002 sudah melahirkan seorang putri Jadi setahun sudah berhasil Nah dengan demikian perkembangan Kita berubah Berbenah Berbenah dan sebagainya Nah memang kami akui kita sempat break Sekarang Sedikit Karena kendala bangunan dan sebagainya Tetapi kami sudah lagi Menaik ya Semenjak beberapa tahun terakhir ini Dan Siklus kami Cukup berjalan Ya Nah kemudian Keberhasilan juga Sesuai ditargetkan oleh Perpitri Yaitu perkumpulan Daripada bayi tabung Indonesia itu Juga sudah cukup berjalan Ya Nah oleh karena itu Kalau Berapa pasangan usia subur Yang memang Mengalami masalah infertilitas Silahkan datang Ke kita Di Gedung kita adalah Begitu masuk di parkir Ya begitu masuk di parkir Nanti akan ada Jalan bundar Nah kemudian Kita ada di sudut utara Ya Kita gedung reproduksi khusus Memang untuk Bayi tabung Nah nanti Memang dengan gedung yang baru Nanti tentu juga kami akan berpindah Ke gedung baru Ya Mungkin setelah Awal Agustus ini Ya Baik Di Sanglah khususnya Di Geraha Tunjung Prop Murah ini sendiri Sampai sehari ini pun Juga Banyak sekali pasangan-pasangan subur Yang juga sudah menggunakan fasilitas Yang Yang ada di Prop Murah Niki sendiri Iya betul Jadi dari dulu siklus kami Cukup berkembang Nah kemudian akhirnya ini juga semakin berkembang Nah harapan kita memang Kita dengan teknologi Atau ilmu-ilmu terbaru Kita juga mengembangkan diri untuk itu Ya Nah kemudian juga mengelengkapi fasilitas Sehingga harapan dari pasangan yang ingin memang untuk Datang Mengandung Ya Karena tunjung sendiri Sebenarnya ada singkatan itu Jadi Geraha adalah tempat Ya Tunjungnya adalah untuk membantu Mengandung Ya Jadi Pasangan-pasangan subur yang memang ingin dibantu untuk mengandung Datanglah ke tempat Geraha Tunjung ini Ya Tentunya ada langkah-langkah atau proses Bayi tabung yang dilakukan di Geraha Tunjung Prop Murah Niki sendiri Betul Ya setiap memang ketika akan bayi tabung Nah sebenarnya pertanyaan pertama kan begini Saudara Karang dan Pemirsa Balai TV Kenapa dia perlu bayi tabung Ya Yang jelas kita sebut dia invertil Nah Nah kalau begitu kita lihat Nah kita screening nih dulu Ya screening Baik pria maupun wanita Cocok enggak perlu bayi tabung Kan gitu Nah ketika dia bayi tabung Ada satu permasalahan Kalau di wanita Kalau kita presentasekan Pihak pria sekarang 40% penyebabnya Pihak wanita juga 40% Nah dari itu Kita lihat Kalau pada wanita Umumnya adalah masalah di saluran telor Oke sebentar dong Ketika Bukan berarti Setiap pasangan subur Yang tiba-tiba ujuk-ujuk aja Ingin datang langsung Ke Geraha Tunjung Untuk melakukan proses bayi tabung Itu sendiri Tetapi perlu screening juga Betul ya Tidak semua merta Kita ladenin Maksudnya ada orang datang Baru menikah Sudah ujuk-ujuk Pengen bayi tabung Ya jangan dulu Oke Karena masih ada beberapa langkah Satu Kenapa tidak normal Ya Kenapa Ada langkah kedua Namanya inseminasi Yaitu Memasukkan sperma Di seputar Masa subur Seorang wanita Tapi ada syaratnya Nah Ketika kita ngomongin bayi tabung Tentu kita lihat Permasalahan si wanita ini Biasanya salah satu adalah Namanya adalah Kebuntuan Daripada saluran telur Ada penyakit namanya Yang sering Mungkin didengar Nyeri haid Yang disebabkan oleh Indometriosis Atau adenomyosis Atau ada penyakit pada wanita Dimana dia sering Kelat haid Ya Kelat haid Kemudian ditandai oleh Kadang-kadang bulu banyak Banyak jerawat Dan lain sebagainya Itu kita sebut Polykistik ovary syndrome Gitu Nah Kalau pada pria Yaitu Ketidak cukupan Jumlah sperma Ya Baik yang tidak ada Spermanya Maupun Spermanya Sangat kurang Nah setelah kita bantu Perbaiki Tidak juga berhasil Ya Ya baru kita melangkah ke Proses selanjutnya Nah Begitu akan siap Ke bayi tabung Ada screening namanya Tentang berupa penyakit infeksi Nah setelah syarat Dan kondisi Pihak pasangan ini Sudah oke Kemudian Screening yang kita lakukan Sudah siap Baru kita masuk Ke langkah Proses bayi tabungnya Bayi tabung Adalah upaya terakhir Atau upaya tertinggi Untuk membuat kehamilan Ya Kita ingin Pasangan ini berhasil Ya Pasangan bahagia Kita juga bahagia Karena sama-sama Sesuai dengan tujuan kita Mereka ingin punya Mendapatkan anak Kita ingin membantu Begitu mereka dapatkan Kita bisa membantukan Bagus sekali Ya Puas Nah Untuk bisa biar Sukses Ada persiapannya Yaitu persiapan fisik Mental Dan waktu Oke Ya Karena Sesungguhnya bayi tabung itu Kalau berhasil Bayi dalam tanda kutip Lebih Dalam tanda kutip Lebih berkualitas sekarang Dalam tanda kutip Kenapa? Karena Wanita Kelornya kita perbaiki Persiapin Baik Sperma Kita persiapkan Kita pilih yang terbaik Di antara yang terbaik Sperma itu Begitu juga Kelornya Terbaik Di antara yang terbaik Kita kawinkan Kan tentu harapannya Kualitas yang terbaik Ya Begitu dia kawinkan Kita tanamkan Berhasil hamil Namanya bayi tabung Sangat diharapkan Pasti Nutrisinya terbaik Pengawasannya terbaik Sehingga Harusnya Kita mendapatkan bayi Yang Kualitasnya lebih baik Begitu Jadi proses seperti itu Nah makanya Tidak langsung Ujuk-ujuk langsung mulai Tidak Biar ini berhasil Karena Pemirsa Bahwa Untuk Meningkatkan kualitas Oh si tata telur Minimal Bukti waktu 3 bulan Pada Pada keadaan Itu sampai setahun Baik Begitu juga sperma Sesungguhnya Kalau sperma Yang diproduksi oleh Pak Bricknya Di bawah Pada itu Di setorli Hari ini Dia diproduksi Lagi 74 hari Baru keluar Atau saya balik Sesungguhnya sperma Hari ini Yang dikeluarkan Diproduksi 74 hari yang lalu Oh Makanya kadang-kadang Ya Kita paham Psikologis Seorang pria Begitu kita minta Dia Ngecek sperma Aduh saya lagi Kurang enak dok Saya lagi Tak enak badan Dan sebagainya Padahal Kualitas sperma Tidak terpengaruh Sesungguhnya hari itu Ya Cuman kita paham Tentang psikologis Baik Baik Ternyata Cuman justru Kalau 74 hari yang lalu Dia ada masalah Banyak panas badan Gini gitu Hari ini dia keluar Mungkin sperma Bermasalah Makanya ketika Ada bermasalah Sperma Kadang-kadang Kita tidak pakai Ponis ini Bawa bermasalah Kadang-kadang kita ulang Ya Dengan kondisi Yang baik Jadi ada hal-hal juga Untuk suksesnya Langkah-langkah bayi tabung Itu selain fisik Kemudian mental Jadi juga waktu ya dok ya Betul Seperti dokter Anon sampaikan Betul Sangat Ya Oleh karena itu Ya karena kita dibalikin sebagainya Karena untuk Menjalani bayi tabung Seorang wanita ini Butuh waktu yang Panjang Ya Dia akan mulai proses Hampir sebulan Oleh karena itu Terutama seorang ibu ini Harus menyiapkan diri Dan mentalnya itu Dan waktunya harus tenang Karena Begitu mulai Di hari kedua Kita evaluasi Begitu dia bagus Ya Akan mulai penyuntikan Kalau Kalau kita melakukan penyuntikan Dengan protokol singkat Namanya Ya Itu penyuntikan Biasanya sampai di hari ke-10 Ya Mulainya di hari ke-3 Nah kalau Kita pakai penyuntikan Yang metode panjang Malahan Hampir setengah bulan Jadi Hampir sepanjang itu Ibu ini sibuk Tiap hari Di juntik Tiap hari Di juntik Ini Ya Kemudian di hari ke-6 Hari ke-8 Hari ke-10 Ada evaluasinya Ya Sehingga banyak Mutuhkan waktu Sehingga Seteng pagi Sama siang Nah kemudian Di hari ke-10 Baik Hari ke-12 Biasanya dilakukan Namanya tahap Pemetik telur Nah habis itu Baru penanaman Biasanya kita lakukan Bisa Fresh Artinya langsung Atau Difrost Artinya Wih kondisi rahimnya Kurang baik Atau ada penyakit dasar Dan sebagainya Yang tidak mungkinkan Dia Ditanam hari itu Makanya Janin yang kita Sudah jadikan Janin ini Kita simpan Untuk kita siapkan Penanaman berikutnya Nah kalau Berjalan dalam sebulan itu Di hari ke-27 Kita sesungguhnya Bisa tahu bahwa Seorang ibu terhamil Atau tidak Lewat darah Jadi Jangka waktunya Peledak 27 hari itu Ya di bulan itu Makanya Seorang ibu-ibu Ketika ikut bayi tabung Sudah mulai Dia harus menyiapkan Waktu segitu Makanya kalau ada Mau sangat sibuk Ada Kegiatan yang over Kadang-kadang Lebih baik Di Atur Dulu Schedule Seperti itu Ya Baik Baik Satu lagi ini Harus kelola stres juga ya dok ya Ya betul Kalau kita lihat Ini ya Pemisah BTP Hati-hati memang Ketika memang Ketika ikut bayi tabung Memang kita membuat Suasalahnya harus happy Apalagi kalau kita lihat Konsep daripada Jaringan Bahwa Janin itu Embryo itu disebut Alograf Benda asing Nah selalu ingin ditolak Oleh ibunya Baik Makanya kita bagaimana Membuat bahwa Seorang ibu itu Biar bisa Wah ini saya akan Menyanggut tamu Saya harus happy Nah harus happy ya Ketika akan melakukan Langkah bayi Atau proses bayi tabung Itu sendiri ya dokter Anom Kita rehat kembali Nanti kita akan lanjutkan lagi Bermirsa Kami akan kembali Sesat lagi Siap Bagaimana teknologi terkini Bayi tabung Masih kita bahas Bersama dokter Anom Suardi Ke SBOG Subspecialist Fair Dia adalah ketua tim IFF VF Atau In Vitro Fertilization Geraha Tunjung Prop Murah Tentunya silahkan Anda yang ingin Bergabung Kembali kami mengundang Anda Untuk berpartisipasi Di 0361 894 8400 Dan juga di 0361 894 8401 Nah dok Ketika pasangan subur Yang menginginkan Ngomongan dengan jalan Bayi tabung ini sendiri Setelah melakukan screening Kemudian ada tahap-tahap Atau proses Yang harus dilakukan Yang cukup juga Menyita Apa ya Untuk suksesnya Bayi tabung tersebut Selain fisik Kemudian mental Dan waktu Kita berbicara tentang Ini berapa besar ya Peluangnya Untuk Keberhasilan Program tersebut Prof Dok Ya terima kasih Ya ketika kita berharap Kalau saya ngomongin Kalau hamil alami Itu angka suksesnya 8-20% Nah kalau dia Ada tahap Sebelum bayi tabung Ada banyak inseminasi Saya jelaskan tadi Yaitu memasukkan Sperma Sipetaran Masa subur Itu angka suksesnya 15-30% Padahal ada 17% Nah bayi tabung Rata-rata Sekarang adalah 30-40% Ya Nah kita masih berharap Sampai di 50% Ya Nah oleh karena itu Semakin muda usia Saksesnya itu semakin tinggi Semakin tidak ada penyakit dasar Seperti yang saya bilang Ada Indometriosis Ya Ada polycystic ovary Ada mium yang banyak Atau ada adenomyosis Semakin tinggi dia Nah oleh karena itu Makanya ketika seseorang itu adanya subvertile Bukan invertile Subvertile umpamanya Ketika mulai gadis Dia sudah ada nyeri haid Ada disminori Kemudian ada pernah rewat kista Dan sebagainya Dia harus lebih aware di awal Begitu menikah Dia harus segera Menyiapkan diri Untuk memeriksakan itu Ya kalau kita ngomongin Tentang indometriosis Ya Memang Begitu dia Gede mitrosis Segera grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Berajar penyakitnya Begitu sesungguhnya Grade 3 Grade 4 Memang rekomendasinya Ke bayi tabung Sudah-terah Walaupun sesungguhnya dia Baru menikah Dan sebagainya Karena penyakit Indometriosis ini Memang Akan menyebabkan Ketidakseburan Ya Dengan 5 mekanisme Oleh karena itu Dia Menurunkan Keberhasilan kami 25% Dari itu Nah begitu juga Polikistik Afari Sindermen tadi itu Disamping memang Dasar penyakit Mereka kadang-kadang Ada gemuk Dan lain sebagainya Itu juga menurunkan Nah oleh karena itu Pasangan-pasangan Yang subvertil Ada riwayat Yang saya bilang tadi Atau kadang-kadang Pada laki-laki Kadang-kadang Kadang-kadang pernah Ada iseng Ngejak sperma Dan sebagainya itu Kurang Dan memang harus Lebih aware Sehingga mulailah Di usia Reproduksi 100% 20-30 Nah kalau bisa Di bawah 35 itu Nah sekarang ini Dengan trend ini Kadang-kadang memang Usia yang mulai ikut Itu mulai naik Malah banyak yang 40-an Nah sehingga Sesungguhnya Berat bagi pasangan Juga berat bagi kita Ingin membantu itu Bagaimana Success rate-nya bisa Membahagiakan kita bersama Success rate di dunia Itu masih Rata-rata 30-40 Walaupun Bawar pasenter Sudah bisa sampai Di atas 50 Kalau yang Tidak Berhasil Itu penyebabnya Apa kira-kira Ya ketika kita Menanya yang tidak berhasil Dua pihak Artinya gini Kan kita Pihak janin Atau embryo Pihak rahim Nah pihak janin Kita bagi lagi dua Yaitu pihak sperma Dan pihak telur Nah pihak telur ini Dasar penyakitnya apa Seperti ada Indometrosis yang tadi Karena itu memang Mempengahari kualitas Daripada telurnya Nah begitu juga sperma Kan banyak Sekarang pasangan-pasangan Di 50 tahun terakhir ini Banyak pasangan-pasangan Dimana suami atau sperma Sudah mulai berkurang jauh Sudah sekarang Dulu orang sangat bangga Sperma itu tidak akan berkurang Sampai seumur-umur Walaupun memang Di dunia yang tertua Melahirkan Yang bisa menghamili 94 tahun Nah kalau kita terhentas Di Indonesia kan Ahmad Abad 72 Tetapi secara umum Sperma itu sudah Mulai penurunan Jumlah Kualitas Juga Kelainan gen Makanya Kalau dulu penyebab Daripada ketidaksuburan Atau wanita Ada 50% Laki-laki 35 Sekarang sama Pria 40 Wanita 40 Jadi naik Penyebabnya di pihak laki-laki Karena penurun kualitas sperma itu Nah Yang pihak lain adalah Yang menjawab yang tadi Pihak embryo kan tadi Sperma dan telur Nah pihak Rahim yang ditempatkan adalah Kita lihat Indometriumnya Kita lihat lagi Penyakit-penyakit dasarnya Kalau dia ada PCOS tadi Terganggu Kalau ada Indometriosis Dia Penerimaan janinnya Berkurang Apalagi ada Adenomiasis Yaitu tumbuh Perkembangan darah haid Di Otot Daripada rahim Itu sebut Adenomiasis Nah penyebab lain Adalah Infeksi Infeksi juga punya penyebab Yang lain adalah Semoga Tidak menjadi Adalah Faktor Ketidaksiapan Seorang ibu Untuk hamil Atau menerima janin itu Ketika ingin hamil Itu ada Rasa yang menggebu-gebu Itu juga Kadang-kadang kurang baik Oke Baik Ini masalah Genetik juga Bisa mempengaruhi Ketidakberhasilan itu sendiri Dok Ya Kan terkentung dasar Daripada penyakitnya Kalau kita ngomongin Penyakit-penyakit Yang kita ngomongin tadi Hampir semua dasarnya Ada Unsur genetiknya Di samping Kalau kita sekarang Ngomongin ilmu modern Sekarang kan ada Namanya Nutrigenotic Nutrigenomic Yaitu suatu Sat-sat Makanan tertentu Yang bisa Menyebabkan Ekspresi Gen Berubah Nah berubah penyakit Sekarang kan sudah Banyak ke sana Salah satu yang Banyak Teman-teman Di penyakit dalam Dan sebagainya Orang dikasih Diet A Tidak mau dia Menurun berat badannya Walaupun sudah dikurangi Karena dia ketidakcocokan Dietnya Dengan gennya Itu Nutrigenomic Dan nutrigenetiknya Nah Di pihak kita juga sama Dok Kalau kita berbicara tentang bayi tabung Atau di Geraha Tunjung Prop Ngurah ini sendiri Tentunya Angka keberhasilannya Cukup tinggi juga Dan Masyarakat pun Sudah bisa Melakukan Proses-proses bayi tabung Di Geraha Tunjung Prop Ngurah ini sendiri Nah setelah keberhasilan itu sendiri Nih Cuk Apakah Bisa melakukan Hal serupa Itu cukup Butuh berapa lama Waktu berapa lama sih Dok Untuk melakukan hal yang sama Diulang Iya Ketika Berhasil Kita sudah punya anak nih Ya kita berharap Sesuanya Sesuai dengan Pendauman daripada Keluarga bencana 2-5 tahun Ya Kenapa 2-5 tahun Sudah karena Kalau memang hamil saja Sebenarnya cepat pun boleh Tetapi kan kasihan ibu Iya Kan ada juga yang bilang Kalau dulu-dulu bilang Oh sikut kuping ya Belum Belum ada setahun Sudah Tekdung aja Seperti itu Iya kita Karena kita Di keluarga bencana itu Ingin melencanakan keluarga dengan baik Biar kualitas baik Nah begitu orang hamil Sibuk seorang wanita Tentu karir Selamacem berpengaruh Iya Nah kemudian Kasihlah kesempatan Seorang wanita itu Cantik kembali Cantik kembali Ya Nah kemudian ada Ada efek-efek lain Ya Salah satu Dari segi anak Mungkin ada bonding efek Dan sebagainya Bonding efek itu artinya Efek kedekatan seorang anak Terhadap ibunya Ya Begitu dia sudah bisa bermain Biasanya setelah 2 tahun itu Dia sudah bisa mandiri bermain Ya Baru dibuatkan adik Biar Tidak jealous dia sama adik Baik Ketika dia tidak bisa bermain Masih tergantung Malah masih menyusui Sudah hamil Nah ini kadang-kadang kan repot Dari segi karir seorang wanita Dari segi fisiknya Kemudian dari segi bonding efek Dan sebagainya Nah kalau dari segi melahirkan Kalau dia lahir normal Cepat pun tidak ada masalah Kalau hanya dari segi kandungan Ya Nah tapi dari seksio memang Dianjurkan kalau ingin mengulang Untuk menjadi akhir normal 1,8 1 tahun 8 bulan Ya tetapi Kalau dari segi teknik operasi Sekarang cepat pun 6 bulan Tidak ada masalah Tetapi Yang saya bilang tadi Tolong dipertimbangkan itu 2 sampai 5 tahun 2 sampai 5 tahun Nah kalau gagal Kapan mengulangnya Ya kembali Persiapan tadi kita Karena namanya Gagal itu penuh Dengan trauma Ya Pertama kita harapkan Traumanya sudah menghilang Nah kalau sudah traumanya menghilang Baru kita akan bersiap Mengulang kembali Jadi dukungan psikologis Juga diperlukan Ketika hal tersebut terjadi Sangat Ya pada beberapa kasus Atau beberapa pasien Kadang-kadang kita Minta bantuan teman-teman psikolog Untuk membantu Memberikan feedback mekanisme Ya Ya bagaimana dia bisa melihat Kalau gelas itu berisi 50 Jangan dilihat kosongnya Kalau kosongnya Aduh kosong 50% Kan keaksasasi kita 50% Lihatlah isinya Baik Ya bahwa Wah Berisi 50% Yakin kita bahwa Kita bersahangir 50% Cara perlihatan itu Biar menyebabkan Motivasi dan semangatnya kembali Nah dok Ada gak sih dok Dampaknya dari Apa yang dilakukan IVF ini tersendiri Terhadap kesehatan Khususnya jangka panjang Bagi seorang wanita Ya Karena kita di IVF itu Kita melakukan Suntikan hormonal Ya Ya tentu akan berefek Saat itu Dan memang pada beberapa kasus Ada ikutannya Nah Ketika IVF memang tidak 100% Aman Ya Oleh karena itu kita melakukan Step-step pencegahan dan sebagainya Nah ketika penyuntikan saja Ada namanya risiko infeksi Ya Yang kedua Ada risiko namanya OHSS Ya Ovarian Hiperstermosian Syndrome Arti suatu reaksi Wanita Biasanya Kadar hormon estrogen dalam tubuhnya Maksimum 200 picogram Ketika kita suntik Ya Kadar hormonnya sangat meningkat Ya Sampai di 3000 dan sebagainya Nah itu berdampak Pada beberapa sel-sel dan sebagainya Ya Nah kemudian Berdampak pada psikologis Berdampak pada kelukan Misal tenderness Kemudian nyari perut Sesak dan sebagainya Nah kemudian bisa terinya Cairan bebas yang banyak Nah sesungguhnya Efek daripada penyuntikan hormonnya Berlangsung sesingkat Begitu dia Berhasil hamil Atau tidak berhasil hamil Hid kembali Sebenarnya tubuh itu Merigulit dari diri sendiri Nah Memang pada beberapa kasus Keluhannya kok habis ini Saya gemuk dan sebagainya Kadang-kadang perhatikan Kadang-kadang Rasa kecewa Rasa gini yang gagal Dan sebagainya Itu menyebabkan Malas dan sebagainya Nah harusnya begitu Berhasil hamil Setelah hamil Lakukan kembali Aktivitas Peremajaan tubuh Nah begitu juga Kalau gagal Kembali lagi Aktivitas Kemudian hilangkan Cairan tubuh Jangka panjangnya tidak ada Jadi jangka panjang Secara ini Secara teori Dan ini tidak ada Tidak ada ya dokka Cuman memang pada beberapa kasus Ya karena Seperti yang saya lihat Apa anak kita di lapangan Kemungkinan anak kegagalan Dan sebagainya Jadi malas bergerak Dan sebagainya Sehingga Ya juga bertambah umur Dan sebagainya Sehingga pada beberapa pasien Memang agak sedikit Bertambah gemuk Jadi secara Memang ada Psikologi juga Mempengaruhi Seperti itu ya dokka Dokter Anom Kita kembali rehat Nanti kita akan lanjutkan lagi Bagaimana teknologi terkini Bayi tabung Yang tentunya Silahkan Anda yang ingin bergabung Kami kembali Mengundang Anda Nanti di sesi berikutnya Di 0361-894-8400 Dan juga di 0361-894-8400 Sesat lagi Baik Success rate-nya Yang harus kita tingkatkan Ketika Pasangan subur Yang ingin memiliki Memiliki momongan Memiliki anak Melalui teknologi bayi tabung Itu yang kita inginkan Tentunya Silahkan Anda yang ingin bergabung Bersama kami Lain kembali Kami buka Di 0361-894-8400 Dan juga di 0361-894-8400 Sekaligus Mereview bahwa Dok Seberapa pentingnya Screening bagi Pasangan Yang ingin Memiliki bayi itu sendiri Melalui program ini dok Ya terima kasih Memang satu Kita kan ingin berhasil Pastinya Pasti itu pertama Kemudian yang kedua Kita ingin Bahwa ketika nanti Bayi ini Jadi Dalam nanda kutip Tidak ada risiko infeksi Segala macam Ada infeksi rubella Sitomageofirus Yang menyebabkan Cacatan dan lain sebagainya Atau kegagalan Membuat take home baby Kan tujuan kita adalah Membuat hamil Hamil terpelihara Kemudian Nanti lahir Kemudian bawa Bayi yang sehat pulang Oleh karena screening itu Ada dua tujuan Pertama adalah Memang cocok gak Dia ikut bayi tabung Yang kedua Ada tak penyakit-penyakit tertentu Baik dari segi Penyakit infeksi Atau penyakit-penyakit itu Yang akan mengganggu Daripada Suksesnya Bayi tabung Bayi tabung itu sendiri Sehingga kita akan Bisa memilihkan Mana program yang cocok Untuk pasangan ini Maunya sperma Kurang baik Kan kita harus perbaiki Itu lah kualitasnya Begitu juga Kalau ada infeksi Kita terapi dulu infeksinya Atau maunya Ada penyakit-penyakit lain Maunya kencing manis Dan begitu Tidak terkendali Kan harus kita kendalikan dulu Sehingga ketika kita ikut Karena seperti yang saya bilang Ada resiko Yang tadi itu Ada OHSS Ada Artinya respon tubuh Setiap orang-orang tertinggi Ya Begitu ada sesuatu Yang bermasalah Jantung salah satu Atau yang lain Kan harus kita Tahu dulu Bahwa kita berhadapan Dengan kondisi apa Pada pasien ini Sehingga Tujuan kita Membantu kehamilan Juga Tidak terjadi Sesuatu masalah Ketika kita program Salah satu Umpamanya Ada teman-teman Yang menderita Ketidakhamilan Karena namanya SLA SLA itu Suatu penyakit autoimun Ya Autoimun itu Dia akan bermasalah Atau akan menyebri keluhan Ketika Ada hormon estrogen Naik atau turun Nah ketika kita akan program Tentu akan berikan hormon ini Oleh karena itu Kita harus benar-benar Jaga betul Dengan teman-teman Drematologi Untuk menjaga ini Biar tidak Istilahnya flare up Terjadi keluhan Begitu terkendali Baru kita mulai Begitu Jadi memang screening itu Syarat awal Untuk itu Baik Baik Tidak harus memaksakan diri Bagi pasangan Yang ingin Padahal dari Dokter mengatakan Ini Belum cocok Atau tidak cocok Tetapi Bisa melakukan Pilihan yang lainnya Seperti itu Kita selalu Menyatakan pada pasien Kita akan mulai Bila 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 waktunya cocok Bila sudah clear Bila kondisinya Karena Ketika kita mulai Dengan tidak ada Masalah dalam Beran-beranak kutip saja Setelah sekarang Bisa belum tentu mulai Mempunyai ketika Mempunyai ketika Kita lihat WSG Di hari kedua Kok kita lihat Ada kista Yang memungkinkan ini Atau Hormonnya tidak baik Tidak mulai Baik Kalau di pekisah Mulai bagaimana Satu Tujuan daripada utama Tidak tercapai Kedua Kalau gagal Kita tidak puas Kita Pasien tidak puas Kita juga tidak puas Kita mulai dengan Sesuatu Yang kita tahu Bahwa Kondisinya tidak terbaik Saya yakin Pasien paham Baik Dengan bayi tabung ini sendiri Seperti dokter sampaikan Ini Kita memilih Yang Kualitasnya Yang paling bagus Seperti itu Berarti ada Apakah ada kualitas Yang dihasilkan Melalui IVF ini sendiri Dengan konsepsi alami Itu berbeda sih dok Atau bagaimana Secara teori Seperti yang saya bilang Kelainan atau kecacatan Janin Yang dilahirkan oleh Alami Maupun bayi tabung Sama Malahan Seperti yang saya bilang Malahan Kualitas Daripada Bayi tabung Lebih baik Dalam tanda kutip Karena Seperti yang saya bilang tadi Persiapan telurnya baik Persiapan spermanya baik Betul Kesehatan rahimnya baik Begitu hamil Dikonsenkan lebih baik Biasanya Daripada Mohon maaf Kadang-kadang Tidak sengaja hamil Kemudian tidak kontrol Air yang datang Ujung-ujung Sudah melahirkan Kadang-kadang Kualitas janin ini Walaupun tidak kita Garanti 100% Bahwa apakah kurang baik Ya tergantung kan Genetiknya Siapa tahu Memang makannya bagus Dan sebagainya Sehingga Secara teori begitu Makanya kalau kita ngomongin Bahwa bayi tabung Itu sungguhnya kalau Tidak ada etika Tidak ada ini Artinya bisa menghasilkan Superwoman dan superman Wow Umpamanya Telurnya Siapa yang terhebat Itu diambil Kemudian Kepintarannya apa Instain Diambil Itu sepertinya Kita Kita Taruh di rahim Orang terbaik Sehingga akan melahirkan Superman dan superwoman Kalau tidak ada etika Supergirl Seperti itu ya Ini saya pernah membaca Dan artikel Bahkan Ketika melakukan Bayi tabung ini sendiri Bukan hanya satu Yang dihasilkan Tapi banyak Bayi kembar Bisa terjadi hal tersebut dok? Bisa terjadi Iya Karena Makanya sekarang itu Sesungguhnya Kedepan Kalau bisa Mentransfer Satu Embryo Janin Di blastosis Yaitu hari kelima Kenam Nah kalau itu Tidak akan kembar Karena begini Ketika kita transfer Embryo itu di hari ketiga Ataupun hari kelima Kadang-kadang Pasangan atau kita Ingin Terdikehamilan Oleh karena itu Kita tanam Lebih dari satu Lebih dari satu Karena kita tanam Lebih dari satu Kalau maunya dua Atau tiga Nah kalau di aturan kita Ketika di bawah empat puluh Tidak boleh Lebih dari tiga Kalau lebih Dari empat puluh tahun Boleh lebih Baik Nah Kita ketika ingin berhasil Kita tanam lebih dari satu Karena lebih dari satu Kalau dua kita tanam Jadi dua-duanya Jadi kembar dua dia Kalau tiga kita tanam Tiga jadinya Kalau dia Semua berkembang Nah kita berharap Satu Dira tiga itu berkembang Sehingga Kita tanam lebih Kemarin yang kita transfer Di sanglah Di promora Tiga Tiga jadi Sehingga pas Ibunya ini hamil tiga Sekarang seperti itu Jadi bisa request gak sih dong? Sebenarnya Yang terbaik pemirsa Itu hamil itu tunggal Karena begitu kembar Itu sebenarnya kurang baik Kita sebut patologi Satu Apa kurang baiknya? Satu Orang hamil kembar itu berat Keluhannya umumnya Lebih berat Daripada hamil tunggal Ibunya akan lebih berat Bagaimana membawa satu Daripada dua Ya Kemudian yang ketiga Ada risiko Lahir muda Ya karena Besar begitu ya Besar Yang ketiga Karena lahir muda Termasuk juga ketika Melakukan bayi tabung ini sendiri dok? Kan sama Sama? Ya Ketika dua Kalau nanti Lahir kan juga repot Merawat dua Daripada satu Kadang-kadang ibunya Kadang-kadang perlu ada yang Membantu Membantu Sehingga Kalau dia pekerja karir Dan sebagainya Agak repot ini Daripada anak tunggal Gitu loh Nah oleh karena itu Ketika hamil kembar ini Harus menyiapkan mental Begitu dia berhasil hamil kembar Kita selalu udah siapkan mentalnya Bahwa dia harus menyiapkan Begini 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 Dan sebagainya Kemudian itu Seperti yang saya Kalau yang repot kan Kelahir muda Kelahir muda Nah repotnya lagi ya Nanti biayanya lebih Karena harus masuk Inkubator Dan sebagainya Itu juga perlu Backup yang luar biasa Jadi pak Maksimal penanaman itu Sendiri dilakukan Dua atau tiga Calon Ini dok Kita menuju ke Single blastocyst Nah kemudian Terkadang umur Seperti yang saya bilang Ketika Janin itu Ada grade-nya lagi Ada grade satu Grade dua Grade tiga Nah kalau grade satu Kalau usia muda Kita tanam dua Nah kalau di atas Tiga lima itu Biasanya kita tiga Nah kemudian Di atas 40 Boleh Empat Aturan yang begitu Karena memang Success rate-nya rendah Ketika di atas 40 Karena Begitu orang Gagal hamil program Itu memang Kekecewaan bisa timbul Bisa Dan lain sebagainya Kita ingin berharap hamil Oleh karena itu Kita harap Dengan kita masukkan lebih Dari janin itu Harap kita Success rate-nya Lebih tinggi lagi Tentunya ada harapan Dari Geraha Tunjung Prop Murah ini sendiri Untuk membantu Para pasangan Usubur Yang ingin melakukan Bayi tabung ini sendiri Prop ada Apa Semacam Apa ya Saran-saran kepada mereka Terima kasih Terima kasih Pak Penisah Bahwa kami Di Geraha Tunjung Sudah berdiri Seperti yang saya katakan Di 2001 Kami sangat siap Untuk melayani Dan membantu Bapak Ibu Memang yang ada masalah Tentang invertilitas ini Silahkan datang Ke kita Nanti Tempat kita Private Kemudian Dilayani juga Dengan private Oleh Ibu-ibu kami Yang cantik Di sana tentunya Dan ramah Nah kemudian Semua kita layani Private Sehingga Tidak perlu Mendaftar ke depan Dan lain sebagainya Karena kita semua Bisa layani di sana Nah kemudian Untuk Melakukan itu Kita lakukan Memang di jam kerja Yaitu di hari Senin Sampai di hari Jumat Nah kemudian Ikuti prosedur Nanti dengan arahan Seperti screening Kemudian Lakukan pemeriksaan Nah kalau memang Bisa konsultasi Kalau bisa Memang harapan kita Di hari kedua Ada ketiga hari Baik Sehingga beberapa Pasangan subur Yang ingin Mendapatkan Ngomongan Dengan jalan Bayi tabung ini sendiri Segera Mendapatkan hasil Ya Harapan kita semua Harapan kita semua Dr. Anom Terima kasih Sudah sharing Sore hari ini Selamat disukur dan karang Terima kasih Kita berjumpa lagi Di lain kesempatan Sampai jumpa Om Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.